Enak nih, jadi mau pilih, mau bakar sendiri Biar matengnya mau well done, mau middle, apa up Sakar be, semaunya Loh? Waduh, Beno Elmo kenyang banget Istirahat sebentar yuk Sekalian ngurusin kaki Kok jadi ngantuk ya? Beno Elmo, mana kadonya? Katanya mau ngasih kado buat dibat Berita ditungguin Iya, tapi Enggak usah banyak alasan, tapi-tapi mulu Pergi kamu Lariin kado buat dibat Wah, gawat, Beno Elmo mesti buru-buru cari kado nih Halo Kok duluan tolnya? Aduh, aku ditinggal ya, kepala kok malah duluan Bukannya kaki, duluan jalan Nah, sekarang Beno Elmo mau nyobain dulu Ini kok mentah tau? Ini kok mentah tau mas? Oh iya pak, ini dari program hospital Yang adanya saat ini kita bakar sendiri Oh bakar sendiri, oh ini buat bakar tau? Iya Mas ya? Mas ya? Jadi sakarpe dewe ini? Iya Oh, samaunya sendiri Hahaha Meja makan di rumah makan ini memang didesain khusus Ada tempat untuk membakar yang terbuat dari batu, lava, stul Wah enak nih, ini mau pilih, mau bakar sendiri Biar matangnya mau well done, mau middle, apa up? Sakarpe Semaunya Hahaha Tuh Nah, ini ada sate ayam Sate ayam, terus ini ada sate buntel Ini daging kambing ya Hahaha, lucu ya Nama juga buntel ya Terus ini satu di, ada yang spesial banget ini Katanya ini sate buat Nama satenya sate vegetarian Kita bakar juga, mencobain Hehehe Nah, ini kita cobain dulu rasanya seperti apa Pasti ntar ketawa nih isinya apa Hehehe Nah, ini Sama aja Kecap Hehehe Sampel kecapnya, wis Giniin aja langsung Lalu langsung hajar aja nih, yuk mari Ngaris merip daging ya Bahan dasarnya itu sebenarnya dari ini Dari kedalanya dan tepung ya Tapi kalau kita makan pertama ini, harus tertipu kita Jadi kayak makan daging gitu Jadi memang sengaja di set sama setnya Jadi berasa kayak makan daging Jadi ada serat-seratnya Kalau daging itu kan ada seratnya ya Jadi kayak berserat-berserat gitu Aduh Hehehe Ini tampilannya menipu Tapi cucu ini Ini kauce Hehehe Untuk membuat sate vegetarian ini pertama-tama siapkan bahannya Seperti kacang kedelai, tepung terigu, merica, dan garam Campurkan semua bahan menjadi satu, lalu bentuk adonan Pukus selama kurang lebih satu jam Selanjutnya adonan kedelai ditusuk satu per satu Kemudian celupkan ke dalam kaldu sapi yang telah dicampur bungkus rahasia Lalu bakar hingga matang Nah sekarang gue mau cobain sate buntelnya Sekarang kita cobain sate buntelnya Sebenarnya ini buntelnya udah matang ya Cuma untuk ngangetin lagi Biar lebih Biar lebih hangat-hangat Kan kalau lebih hangat pasti lebih enak Tapi kalau buntelannya segede ini bisa mengenyangkan Biasanya dibuntel pakai lemaknya ya Ini modelnya kayak lemak gitu ya Jadi sengaja dibuntel pakai lemaknya daging kambing Cobain ya Mending benuk celupin aja satinya ke sautnya langsung Jadi memang rasanya itu memang di dagingnya kayaknya udah dikasih sedikit rempah ya Jadi memang aromanya dapet banget Dagingnya udah pasti empuk ya Terus kena apa ini Kena saus kacang Tambah gori ini bener-bener yang ini lah Ziz Setelah kita coba sih buntel dan vegetarian Bunda mau mencobain yang ketiga nih Ini sate ayam tapi Sausnya beda Jadi sausnya pakai madu Kalau udah pakai madu kan Mandi madu Jadi ya Wadulnya Jadi gini memang Jadi kalau apa di sini bakar sendiri Mau yang apa Mau yang gosong banget Kalau Bunda ini sebenarnya bukan pengen gosong banget Karena terlalu banyak makan terus lupa sama yang tadi ini Wosong deh Kita langsung iniin aja ya Kita pakai saus ini Jadi ada sedikit sensasi manisnya Dan ada agak-agak asem-asem manis Karena ini kan saus ya Jadi kombinasi tomat dengan madu Aduh cucok banget Ini hausnya Selain aneka sate Rumah makan sate house Sriwijaya Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 184 Semarang ini Juga ada menu lain Seperti yang di tempat ini Gurah mie buah tulang Unik ya Tapi gimana rasanya Kita langsung coba aja ya Kita coba pasangkan dengan saus tiramnya Cuma gak Hai gurah mie Tanpa tulang Haha gurah mie buang tulang Sekarang kita main patahkan aja satu-satu Ini Yuk kita langsung ini aja ya Kayaknya pakai tangan akan lebih lucu Karena ininya Digoreng crispy tapi Dagingnya masih kelihatan kan ini agak masih putih Dagingnya masih sempurna ya Walaupun kelilingnya itu udah crispy banget Kita celupin langsung ke ininya Ke sausnya Gurah mie buang durinya Hau cek cincin pink Loh kan kita lupa lagi Aduh Kado nya buat Big Bird belum ada Haha kita harus cari kado dulu nih Wah harus buru-buru daripada nanti Big Bird makin marah Aduh